Sepeninggal Derek, tiba-tiba Malia muncul untuk menyelamatkan Eli dari para Oni. Mereka mencoba kabur ke ruang bawah tanah. Sialnya, mereka malah menemukan jalan buntu. Melihat para Oni sedang mengepung mereka, Malia pun mencoba melawan. Tapi Eli malah dengan pasrah menarik mundur Malia dan membiarkan dirinya ditusuk para Oni agar dia bisa pergi ke tempat yang sama dengan Derek. Malia yang melihatnya sontak terkejut. Beralih sebentar ke Scott, kini dia sedang berusaha menghindari kebrutalan Allison yang terus mencoba menusuknya dengan belati. Scott mencoba menyadarkan Allison, tapi cewek itu tetap berpendapat bahwa Scott hanyalah makhluk buas yang telah menghabisi setengah keluarga Arjen. Pada kenyataannya, Scott tidak pernah membunuh siapapun. Allison pun bukan pembunuh. Tapi apapun yang Scott coba katakan, Allison tetap tidak peduli dan terus saja menyerang Scott. Bahkan hingga pagi menjelang dan mereka sudah tiba di ujung jurang. Sudah tidak ada jalan bagi Scott untuk kabur. Karena Allison tidak mau mendengarkan ucapannya, Scott akhirnya dengan nekat membiarkan cewek itu menusuk perutnya dengan belati yang sudah dilumuri Wolf Bean. Allison yang melihatnya sontak terkejut dan langsung melepaskan belati tersebut dari perut Scott. Kembali ke Malia, tahu matahari pagi sudah mulai terbit. Malia pun dengan cepat menarik tirai jendela agar sinar matahari yang para Oni takuti masuk ke ruangan tersebut. Para Oni pun lenyap seketika. Sementara itu di kantor polisi, Lydia dan Jackson masih mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang pria bertudung itu inginkan. Tiba-tiba Malia dan Parrish datang memberitahu bahwa sebagian anggota PEC-nya Scott telah menghilang akibat ulah Oni. Kini hanya tinggal mereka yang bisa diandalkan untuk mencari tahu soal identitas pria bertudung yang ada hubungannya dengan Nogitsune dan kebakaran masal di Beacon Hills. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke salah satu TKP kebakaran. Sementara Malia dan Parrish mengambil tugas mengumpulkan senjata yang terbuat dari perak untuk memberantas para Oni. Karena hanya dengan benda berunsur perak, para Oni tersebut bisa dimusnahkan. Lydia lalu bertanya pada Jackson. Apa dia mencium sesuatu yang tidak asing? Jackson pun mencoba mencium tanah yang terbakar dan menjawab, ini sepertinya dibakar bukan dengan bensin, tapi dengan akselerator kimia. Sehingga pembakaran bisa terjadi dengan cepat dan padam. Dugaan Jackson ternyata sama dengan dugaan Derek. Saat melihat pohon rowan yang sudah hitam dan gosong akibat terbakar, Lydia dan Jackson langsung menduga. Sepertinya, pria bertudung itu berniat membuat bubuk abu gunung sebanyak mungkin. Maka dari itu terjadi kebakaran masal di hutan Beacon Hills. Sementara itu, Peter, Chris, dan Melissa sudah tiba di ujung jurang. Scott dan Allison sudah tidak ada di sana. Peter yang dapat mencium aroma darah Scott bercampur wolf bean pun berkata, jika Scott diracuni, waktunya bertahan gak akan lama. Benar saja, kini Scott sudah terlihat sangat pucat. Allison sengaja menyuruh Scott untuk terus berjalan, sambil menunggu efek wolf bean perlahan merusak tubuhnya. Tiba-tiba Scott bertanya, apakah Allison ingat kode etik Argent Family yang baru? Bahwa kami melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Saat mendengarnya, Allison pun terdiam. Pada akhirnya Allison memutuskan untuk membawa Scott ke sebuah ruangan kosong di suatu tempat. Saat melihat wajah Scott yang tak sadarkan diri, Allison seperti merasakan di Javu. Tapi bayang-bayang Victoria tiba-tiba kembali merusak pikirannya. Seperti yang kita ketahui, Nogitsune tidak akan pernah menyerah, memberikan ilusi dan pengaruh buruk pada targetnya, demi bisa menciptakan kekacauan dan rasa sakit. Singkat cerita, Scott pun tersadar, dan luka tusukan di perutnya terlihat bertambah parah. Jika Scott tidak segera disembuhkan, dia pasti akan segera mati. Scott lalu mulai menceritakan kejadian saat Allison mati 15 tahun yang lalu. Karena sebuah tusukan pedang yang Oni lakukan, Allison mati di dalam pelukan Scott. Mendengar cerita itu malah membuat Allison kebingungan dan menuduh Scott sedang mengarang kebohongan. Cara terakhir, akhirnya Scott memberikan dompetnya yang berisi fotonya bersama Allison. Diambil saat mereka melakukan double date bersama Stiles dan Lydia di arena ice skating. Foto itu sudah lama sekali, dan Scott masih menyimpannya. Bahkan di saat dia berpacaran dengan Kira, Malia, dan mungkin wanita-wanita lainnya, sedikitpun Scott tidak pernah berniat membuang foto itu. Lalu Scott bercerita saat di pesta dansa sekolah, untuk pertama kalinya, Scott menyatakan cinta pada Allison, lalu menciumnya. Perlahan tetapi pasti, potongan-potongan kenangan bersama Scott pun muncul dalam ingatannya. Merasa tidak cukup, Allison meminta Scott untuk menceritakan hal lainnya. Tapi Scott tidak punya banyak waktu. Racun Wolf Bean sudah melumpuhkan setengah tubuhnya. Allison harus segera membakar luka tusukan di perutnya, sebelum Wolf Bean tersebut benar-benar membunuhnya. Berpindah ke suatu tempat di antah-berantah, Eli korban penculikan terakhir Oni akhirnya tersadar, setelah cukup lama pingsan. Kaki dan tangannya dalam kondisi terikat, begitupun dengan Derek, Liam, Hikari, Dr. Deaton, Sheriff, dan Mason. Saat tahu Eli sudah berhasil menyembuhkan diri, Derek senang bukan main, karena akhirnya, anaknya telah menunjukkan tanda-tanda gen werewolf. Tiba-tiba pasukan para Oni muncul menghadang mereka, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Hikari berkata, bahwa Nogitsune sengaja menangkap dan mengumpulkan mereka di sana untuk mengumpulkan rasa sakit mereka. Tiba-tiba, Liam mendengar sesuatu, seperti suara pertandingan lacrosse. Ternyata mereka sedang berada di sebuah tempat bentukan dari ilusi buatan Nogitsune. Aslinya, tempat itu adalah stadion lacrosse di sebuah kampus, dan kini sedang ada turnamen lacrosse di sana. Tidak jauh dari kampus tersebut, Peter, Chris, dan Melissa masih sibuk mencari jejak Allison. Peter merasa bahwa mereka harus ke sana. Secara tidak langsung, Nogitsune memang sedang menggiring semua betanya Scott ke dalam stadion itu. Beralih ke Lydia dan Jackson yang kini sedang dalam perjalanan, Lydia mencoba memberitahu Parrish bahwa kebakaran masal di Beacon Hills itu disulut oleh akselerator kimia yang dulu pernah digunakan oleh Kate Arjun saat ingin membakar rumah keluarga Hill. Tujuan pembakaran hutan itu adalah untuk membuat abu gunung sebanyak mungkin. Dan tanpa mereka semua tahu, saat ini si pelaku kebakaran alias pria bertudung itu sedang mendebarkan abu gunung tersebut di sekeliling stadion kampus, guna mengurung para makhluk supernatural agar tidak bisa keluar atau masuk dari tempat itu. Lalu di mana sekarang si biang masalah Nogitsune itu? Kini dia sedang memberikan teka-teki pada Derek sebelum akhirnya beralih ke Eli yang tampak ngeri dan jijik saat wajah Nogitsune mendekati wajahnya. Ketika Nogitsune melukai wajah Eli, Derek sontak meraung dengan sangat marah. Kembali ke Allison, dengan sangat ekstrim, dia mencoba membakar luka di perut Scott dengan kembang api. Scott sontak berteriak sangat keras, sehingga dapat didengar oleh Derek, Liam, Eli, bahkan Nogitsune. Teriakan Scott malah membuat Nogitsune semakin marah. Setelah Scott pulih, dia langsung mengecek keadaan sekitar. Ternyata saat ini, mereka sedang berada di kampus yang sedang mengadakan turnamen lacrosse. Cerita Scott soal kenangan mereka berdua sepertinya tidak banyak berpengaruh. Allison masih belum bisa mengingat siapa Scott seutuhnya. Tapi paling tidak, keinginan untuk membunuh Scott sudah hilang. Dan kini Allison ingin fokus mencari ayahnya. Kembali ke Nogitsune, kini dia ingin memisahkan Derek dengan anaknya. Dengan cara mengembalikan Eli keluar dari ilusi buatannya. Nogitsune pun melempar Eli, dan otomatis cowok itu muncul di tengah-tengah stadion lacrosse. Sementara itu, Scott mencoba menyusul Allison untuk menyuruhnya berhati-hati dengan Chris. Karena sepertinya, Chris menganggap Allison bukanlah Allison sesungguhnya. Melihat kekhawatiran Scott pada dirinya, malah membuat Allison bertanya-tanya, kenapa Scott sangat perhatian padanya. Padahal Allison sudah mencoba membunuhnya. Jawabannya tentu saja, karena Scott masih mencintai Allison. Sepeninggal Allison, Scott gak sengaja melihat Eli sedang diseret-seret oleh pelatih untuk keluar lapangan. Scott pun segera menghampiri Eli, dan cowok itu langsung menceritakan semua yang dia alami saat berada di dalam dunia ilusi Nogitsune. Saat hendak keluar dari stadion, Scott dan Eli sontak terpental, karena penghalang dari ebu gunung. Sialnya sebentar lagi hari akan gelap. Jika matahari menghilang, Oni akan muncul sebagai gantinya. Dan di stadion itu, kini ada 10 ribu orang yang kemungkinan akan menjadi korban para Oni. Sementara itu, tibalah Lydia dan Jackson di stadion kampus. Mereka berhasil menemukan rute abu gunung yang melingkari stadion tersebut. Abu gunung yang tersebar itu, lebih dari segedar penghalang. Itu menciptakan sebuah pintu gerbang antara dunia Nogitsune dengan dunia manusia. Dan lingkaran abu gunung itu, tidak bisa begitu saja dihancurkan. Satu-satunya yang bisa mendobrak penghalang itu adalah Parish. Tiba-tiba saja muncul si pria bertudung di ujung sana. Saat si pria membuka tudungnya, barulah Lydia dan Jackson mengenali pria itu sebagai Adrian Harris. Mantan guru Beacon Hills yang seharusnya sudah mati di season 3. Tepatnya karena dia menjadi korban ritual derak. Setelah menembak kaki Jackson, Harris pun memaksa Lydia untuk berteriak menggunakan kekuatan bensinya. Kembali ke Scott dan Eli, kini mereka pun menyusun sebuah rencana untuk mengosongkan stadion tersebut sebelum matahari terbenam. Mereka akan membuat pertandingan lebih cepat selesai. Tapi untuk itu, Scott harus ikut bertanding di dalamnya. Maka keduanya pun mencoba membujuk pelatih, agar Scott diizinkan bermain. Awalnya si pelatih menolak, karena Scott sudah bukan muridnya lagi. Tapi saat Scott menceritakan soal kemungkinan terburuk, 10.000 manusia akan mati di stadion itu saat menjelang malam, si pelatih akhirnya mengizinkannya. Beralih sebentar ke dunia ilusi Nogitsune, Sheriff bertanya, kenapa Derek nggak berubah menjadi werewolf dan menyerang Nogitsune saat melihat makhluk itu menyakiti Eli. Alasannya, karena Derek nggak mau berubah di depan anaknya. Dulu sewaktu Eli masih sangat kecil, seekor koyoti tiba-tiba masuk ke dalam rumah mereka dan langsung menghampiri Eli yang sedang bermain di lantai. Pada saat itu, Derek langsung berubah seketika menjadi werewolf. Derek menggeram sangat keras, sehingga mengguncang seluruh rumahnya. Koyoti itu akhirnya pergi, tapi Eli menatapnya dengan sangat ketakutan. Setelah kejadian itu, selama berhari-hari Eli tidak mau mendekati Derek. Tetapan takut Eli pada dirinya selalu terekam diingatan Derek. Itulah sebabnya Eli yang nggak bisa berubah menjadi werewolf sebagaimana mestinya. Sementara itu, Harris masih memaksa Lydia untuk berteriak. Alasan dia melakukan semua itu, karena ingin memberikan rasa sakit kepada Nogitsune. Rasa sakit patah hati, adalah kelezatan yang sesungguhnya untuk makhluk itu. Ternyata, Lydia dan Stiles sudah lama putus. Lydia lah yang sengaja meninggalkan Stiles. Dia melakukan itu karena nggak mau Stiles mati. Berkali-kali Lydia diberi sebuah mimpi. Dirinya dan Stiles sedang berada di dalam mobil yang sama. Lalu mobil itu mengalami kecelakaan hebat. Dan keduanya terlempar keluar. Lydia masih bisa merangkak. Tapi Stiles, dia sama sekali tidak bergerak dan bernafas. Dan mimpi itu terus menerus muncul dalam tidurnya. Itulah alasan mengapa Lydia putus dari Stiles. Dan itu juga alasan mengapa Lydia tidak pernah berteriak lagi layaknya Benshee. Kembali ke stadion, Scott dan Eli kini sudah masuk ke dalam arena untuk bertanding. Karena sudah lama nggak berlatih, tembakan Scott jadi meleset jauh hingga menabrak papan skor. Allison yang melihatnya hanya bisa tersenyum. Tiba-tiba saja muncul Peter, yang langsung membenturkan kepala Allison dan mencekik lehernya. Walaupun sampai detik ini Chris menduga Allison masih dirasuki oleh Nogitsune, dia tetap nggak tega melihat anaknya dicekik seperti itu. Chris pun melemparkan belati yang sudah berlumur Wolf Bean ke arah Peter. Sehingga membuat tangan Peter lumpuh seketika. Setelah memeluk Allison, Chris kini yakin bahwa itu benar anaknya. Sementara itu Eli untuk pertama kalinya berhasil mencetak gol di pertandingan Lacrosse. Dengan gol tersebut, tim Beacon Hills High School pun membawa pulang kemenangan. Pertandingan Lacrosse memang sudah selesai, tapi pertarungan dengan Nogitsune baru dimulai. Tiba-tiba saja reuni antara Chris dan Allison diganggu oleh munculnya kepulan asap hitam, yang merupakan portal antara dunia ilusi Nogitsune dengan dunia manusia. Tanpa banyak berpikir, Allison pun langsung masuk ke dalam asap hitam itu. Scott dan Eli pun melakukan hal yang sama, membuat mereka terlempar masuk ke dalam dunia ilusi Nogitsune. Tak lama kemudian, muncullah pasukan para Oni yang siap membantai Scott dan Betanya. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Di saat Scott dan Allison mencoba mengalahkan para Oni itu, Lydia di luar sana hanya bisa berharap, jangan sampai ada korban dari keganasan Oni lagi kali ini. Di luar stadion, Malia dan Paris baru saja tiba. Melihat adanya penghalang abu gunung, Malia sontak menyuruh Paris untuk membakarnya. Tapi karena Paris sudah lama tidak melakukannya, dia jadi nggak yakin dengan kekuatan hellhounnya sendiri. Malia pun mencoba memberikan motivasi agar Paris bisa melakukannya demi teman-teman mereka di dalam sana. Paris adalah hellhoun yang membakar api neraka, jadi sudah seharusnya Paris mampu membakar palang abu gunung itu. Ternyata motivasi dari Malia cukup membantu. Paris pun mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membakar habis lintasan abu gunung itu. Sementara itu pertarungan menjadi semakin sengit. Oni tidak akan bisa dikalahkan jika tidak menggunakan senjata berunsur perak. Berkali-kali mereka menjatuhkan Oni, para ninja itu akan kembali bangun dan membalas lebih brutal lagi. Di luar sana, Jackson dalam kondisi kaki sekarat mencoba mengingatkan Lydia bahwa abu gunung tidak berefek pada Benshee. Jika Lydia tidak mau kehilangan Allison untuk yang kedua kalinya, Lydia harus membantunya kali ini. Lydia harus berteriak dan Allison akan mendengarnya. Tanpa banyak berpikir, Lydia pun langsung melakukannya. Dia berteriak dengan sangat keras sehingga menembus dunia ilusinogitsune. Teriakan Lydia pun berhasil membinasakan para Oni. Ajaibnya karena teriakan itu pula ingatan Allison kembali sepenuhnya. Dia ingat saat pertemuan pertamanya dengan Scott, saat keduanya berkencan dan berfoto bersama, saat Lydia menjadi sahabatnya, saat pertama kali dia belajar memanah, semua kenangan-kenangan indah itu perlahan muncul di kepalanya, satu persatu tanpa ada yang terlewat. Kebahagiaannya adalah Scott Mikol. Walaupun dia mencoba berpaling ke orang lain, tidak bisa dibohongi bahwa Allison masih mencintai Scott. Sambil menangis bahagia, Allison berkata bahwa ingatannya sudah kembali. Tapi Nogitsune tidak suka kebahagiaan. Dia benci rasa itu dan ingin segera menghancurkannya. Nogitsune pun kembali memunculkan para Oni untuk menghabisi Peter, Chris, dan Melissa. Demi menyelamatkan orang-orang terkasihnya, Scott pun akhirnya menyerahkan diri. Berhubung Nogitsune sangat ingin melihat Scott kalah dan kesakitan. Makhluk itu pun menyuruh Allison untuk memanah sang Alpha, tepat di jantungnya. Jelas Allison nggak bisa melakukan hal itu. Tapi Scott mencoba meyakini Allison bahwa hal itu perlu dilakukan agar mereka semua bisa dibebaskan dari jerat Nogitsune. Dengan sangat berat, Allison pun akhirnya melakukannya. Dia menembak jantung Scott beberapa kali dengan anak panahnya. Mereka semua yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa, selain menahan rasa sedih. Saat Scott nyaris ambruk, Allison pun dengan segera memeluknya. Itulah yang ingin Nogitsune lihat. Dia puas melihat rasa sakit, kepedihan, dan kekacauan menyelimuti dunia. Dengan pengorbanan yang Scott lakukan, para oni yang hendak menyerang Peter, Chris, dan Melissa pun menghilang. Lydia yang melihat kondisi Scott dari kejauhan hanya bisa menahan tangis. Menyaksikan kematian orang-orang tersayangnya adalah hal yang paling dia benci. Sebelum Scott mati, Nogitsune memberikan satu teka-teki padanya. Seperti apa suara serigala yang siap menyambut kematiannya. Sayangnya Scott belum siap untuk mati. Tiba-tiba saja panah yang menancap di jantung Scott terbakar dan menghilang. Ternyata dari awal pertarungan, tubuh Scott telah dirasuki oleh rubah api milik Hikari. Dengan begitu, Sang Alpha akan terlindungi dari bahaya apapun. Dan kini rubah api itu pun telah kembali ke tubuh pemiliknya. Belum cukup sampai di situ, Allison pun melepaskan anak panahnya tepat ke kepala Nogitsune. Membuat makhluk itu sontak berteriak kesakitan. Bersamaan dengan itu, muncullah Parrish, Malia, Peter, Chris, dan Melissa. Kini dengan peluru dan panah perak, mereka berhasil membasmi para oni tersebut. Jackson yang sudah mulai pulih pun diam-diam menyerang kaki Harris dengan belati yang tersembunyi di kakinya. Melihat Harris mengerang kesakitan, Lydia pun membantingnya dan merebut senjatanya. Sementara itu, Eli berusaha melepaskan ikatan sang ayah. Derek berkata, ikatan tersebut akan berhasil dilepaskan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Dalam sekali raungan, mata Eli pun menyala. Kini Derek tidak ragu lagi untuk menunjukkan wajah serigalanya pada sang anak. Eli pun sudah tidak takut lagi melihat rupa menyeramkan sang ayah. Setelah berhasil menyatukan kekuatan untuk melepaskan ikatan di tangan Derek, selanjutnya mereka segera melepaskan ikatan yang lainnya. Bersama-sama mereka semua membasmi para oni yang masih tersisa menggunakan senjata perak. Lalu bagaimana dengan Nogitsune? Tanpa adanya oni, kini kekuatannya melemah. Dalam kondisi tersudut, Nogitsune berkata, Akibat dari gigitan yang pernah Scott berikan padanya, kini wujudnya menjadi semakin mengerikan. Wajahnya terlihat seperti setengah serigala setengah alien. Melihat wajah buruk Nogitsune, semua yang ada di situ pun terkejut. Pada saat itu juga, Scott, Derek, dan Eli pun berubah menjadi werewolf, bersiap untuk melawan Nogitsune. Mereka bertiga pun berusaha menyerang Nogitsune secara bersamaan. Tapi anehnya yang terjadi, mereka malah masuk ke dalam ilusi buatan Nogitsune yang lain. Mereka bertiga berada di ruangan yang berbeda, sesuai warna mata mereka. Berkali-kali mereka diserang secara diam-diam di dalam ruangan itu. Jika begitu terus, mereka tidak akan bisa menang melawan Nogitsune. Mereka harus mematahkan ilusi tersebut untuk bisa menangkapnya. Untungnya, walaupun mereka terpisah di ruangan yang berbeda, mereka masih bisa mendengarkan satu sama lain. Akhirnya, Scott meminta Derek dan Eli untuk bersama-sama meraung, agar mereka bisa saling menemukan. Benar saja, setelah bersama-sama meraung, mereka bertiga tiba di ruangan yang sama, dan langsung menangkap Nogitsune. Kini posisi mereka tepat berada di atas akar pohon Nematon. Paris sontak maju, bersiap untuk membakar Nogitsune dengan api hellhound-nya. Tapi untuk bisa melakukan itu, mereka harus memegangi Nogitsune yang terus berontak. Jika Derek dan Scott masih ikut memeganginya, mereka berdua bisa mati. Pada akhirnya, Derek memutuskan untuk melakukannya. Scott adalah sang alpha, dan kini Eli telah menjadi betanya Scott. Derek yakin, Scott bisa menjaga anaknya. Pada saat itu juga, Derek langsung mendorong Scott keluar dari area akar Nematon, sebelum kembali memegangi Nogitsune. Tanpa banyak menunggu, Paris pun langsung membakar Nogitsune dengan api hellhound-nya. Scott dan semua yang ada di sana tampak sangat terkejut melihatnya. Eli pun gak menyangka harus kehilangan sang ayah dengan cara mengenaskan seperti ini. Warna biru mata Derek kini berubah perlahan menjadi merah, sebelum akhirnya dia dan Nogitsune meledak di tempat dan menghilang. Bukan hanya mereka di sana yang merasakan keterkejutan, bercampur kesedihan atas matinya Derek. Lydia dan Jackson pun menyaksikannya dengan sangat terkejut. Setelah Nogitsune musnah, mereka semua pun kembali ke dunia manusia, tepat berada di tengah lapangan Stadion Lacrosse. Mereka semua pun saling berpeluk satu sama lain. Di antara lega dan bersyukur semua orang karena masih bisa selamat dari Nogitsune, kini Eli tampak tertunduk sedih atas matinya sang ayah. Scott sontak memeluknya karena dia juga merasa kehilangan Derek. Singkat cerita esok harinya, mereka mengadakan upacara kematian untuk Derek. Derek Hell bagi Scott adalah seseorang yang menyelamatkan hidupnya. Sejak menjadi werewolf, Derek lah yang membantu Scott untuk bisa menyesuaikan diri hidup sebagai makhluk yang baru. Derek bukan hanya sekedar penyelamatnya, dia adalah pembimbing, saudara, dan juga teman seperjuangan. Derek Hell telah menerima semua jenis rasa sakit selama hidupnya. Kebakaran yang menghanguskan hampir semua anggota keluarga dan rumahnya, disetrum, dihajar, dipanah, dicabik, dan itu semua dia terima demi melindungi orang-orang terkasihnya. Derek selalu bangun kembali setiap terjatuh, kembali melawan, menghajar para musuh, membinasakan mereka, hingga sampai akhirnya dia melakukan sebuah pengorbanan besar yang menjadi akhir dari hidupnya. Mendengar ucapan Scott atas kenangan ayahnya, Eli pun tak kuasa menahan kesedihannya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menyingkir. Melihatnya, Sheriff sontak mencoba mendekati Eli. Sheriff tiba-tiba memberikan kunci jeep milik Stiles pada Eli. Sheriff juga menjelaskan, mungkin Derek membenci jeep tersebut, tapi setelah Stiles meninggalkan jeep itu, Derek memutuskan untuk memperbaiki dan merawatnya. Derek melepas semua lakban yang sering Stiles tempelkan di bagian mesinnya, membuat mesinnya bekerja seperti barang baru. Sheriff rasa, Derek akan merasa senang jika Eli mau melanjutkan merawat jeep itu. Walaupun kini Eli sudah tidak memiliki ayah lagi, tapi dia masih memiliki orang-orang yang mau menyayanginya seperti saudara. Dia masih memiliki Scott, yang akan dengan senantiasa melindunginya, merangkulnya ke dalam kelompoknya, menjadikannya beta, dan membantunya melewati fase-fase sulit hidup sebagai werewolf. Bicara tentang Scott, kini dia kembali menjalani kehidupannya di tempat penampungan binatang. Bedanya, sekarang ada Alison yang selalu datang menemaninya. Scott gak menyangka, cinta pertama dan abadinya ini kembali hidup dan nyata dihadapannya. 15 tahun hidup tanpa Alison, bukanlah hal yang mudah bagi Scott. Walaupun ada Kira, Malia, dan mungkin wanita-wanita lain yang dipacarinya semasa kuliah, tapi mereka berbeda dengan Alison, karena Alison Arjun sangat sulit dilupakan. Sebelum film ini berakhir, masih ada satu orang lagi yang harus dibereskan. Sheriff kini sedang membawa Adrian Harris ke sebuah penjara. Bukan penjara biasa tentunya, tetapi penjara yang dihuni oleh makhluk-makhluk supernatural jahat. Apalagi kalau bukan Ekenhouse. Dan Teen Wolf Movie ini pun selesai sampai di sini. Terima kasih telah menonton!